Halo guys, balik lagi nih ke bacaan tarot reading untuk bulan November ya guys Kali ini gue mau bacaan tarot untuk Zodiac Libra ya guys Zodiac Libra nih justice guys, keadilan Dia pribadinya adil Tidak berat sebelah Terus dia juga suka kemewahan juga Dia tidak materialistis tapi dia boros agak-agak berat Tidak materialistis tapi boros banyak pengeluaran Orangnya mementingkan penampilan Terus sama Ya pokoknya Kementerian kenyamanan di dalam hidup Oke guys, gue kocok dulu ya guys kartunya untuk Libra ya guys Kementerian kenyamanan di dalam hidup Oke guys, ini kartu buat Libra ya guys Pertama ada strength Kedua ada Ace of Cups Tiga ada Four of Swords Kelima ada Ten of Pentacles Kenam ada Nine of Wands Kenam ada The Chariot Oke guys, untuk Libra ada Di bulan-bulan ini kamu punya keberanian Punya kekuatan Kepercayaan diri pokoknya Untuk menjalani hidup Kamu punya kekuatan Kamu tangguh banget ya Pokoknya Masih semangat Untuk jalanin hidup Kamu juga Kuat juga Walaupun Kamu banyak kerintangan dalam hidup Jadi kamu tetap kuat dalam menjalani Kerintangan Sebut Ujian Ujian dari Temen Dari Boss Dari atasan Dari Lingkungan sekitar Pokoknya Sudah Ace of Cups guys Ini kamu lagi Banyak dapat kasih sayang sih Dari Pasangan kamu Dari Pacar kamu Dari Orang tua kamu Kamu Banyak Dapat kasih sayang Ada yang Kalau misalnya kamu single Ada yang ngincer kamu Awal cinta baru Yang Kamu dapetin Ada hubungan kasih sayang Yang romantis Perhatian Kalau kamu single Kamu bisa buka hati Kalau kamu udah punya pasangan Mungkin pasangan kamu lagi Romantis-romantis Habisnya Saat ini Akan ada orang lain Yang bisa menyembuhkan luka kamu Misalkan kamu Habis putus Kamu nanti bakal dapet Orang baru yang bisa Nyembuhin luka kamu Terus udah follow source guys Mungkin belum berani Kamu agak-agak Murung Apa Agak-agak capek gitu Mungkin Capek dalam kerjaan Dalam rutinitas Tapi kamu tetap kuat Karena tadi kamu Dapat Ada strength Mungkin kamu ada capek Kamu ada Ada murungnya juga Karena misalkan Kamu Kesel Sama sesuatu Kamu lelah Pokoknya Bulan-bulan ini Kamu lelah Kamu harus tetap semangat Bisa bikin kuat lagi Gimana gitu Pokoknya Sudah Ten of Pentacles Ya kamu di bulannya Kalau misalkan kamu Serius sama pasangan kamu Kamu bisa Ada pernikahan sih Ada pernikahan Karena kamu udah Siap Udah cukup Uang-uang kamu Untuk Jalani pernikahan gitu Kamu ada siap Untuk jalanin pernikahan Nine of Wands guys Ya walaupun Walaupun kamu menikah Kamu sebenarnya Masih ada luka batin sih Yang kamu simpan Misalkan Dulu luka batin Dari mantan gitu kan Kamu Jadi punya luka batin Kamu Apa Capek Sama mantan kamu Agar kamu Pilih orang baru Yang mau serius sama kamu Dan kamu Nikah sama dia Kalau di Karir Misalkan Kamu ada Peningkatan karir Kalau di Masalah karir Peningkatan karir Karena ada Keberhasilan Di karir kamu Ya cuman itu Kamu masih punya Luka batin sih Saat ini Tapi bisa disembuhin Sama orang baru Orang lain Yang bisa nyembuhin Luka batin kamu Di chariot Mungkin kamu Mau pindah Rumah Atau pindah Kosan Pindah kontrakan Pindah rumah sewa Gitu Jadi kamu Akhir-akhir ini Mau pindahan Gitu Ke sebuah tempat Yang baru Gitu Jadi kamu Ada Mau pindahan Rumah Atau Kontrakan Gitu Rumah sewa Ya selamat Buat kamu Yang misalkan Mau pindahan Mudah-mudahan Tempat barunya Bikin betah Terus Juga bikin Semangat kamu Kerja Terus Bisa Bawa hoki juga Tempat baru Kamu Jadi kamu bisa Semangat Jalani hidup Libra Oke Libra Gitu aja Guys Bacaan gue Untuk Libra Kali ini Pesan gue Pasir yang berpindah Daun yang jatuh Itu atas semua Atas Sina Allah Apalagi Keluarnya Kartu Tarot Jangan lupa Klik komen Like Klik like Komen dan subscribe Guys Terus Kalau kamu Mau share Di Sosmed kamu Silahkan Itu aja Guys Bacaan reading Tarot gue Kali ini Untuk Zodiak Libra Makasih guys Sudah menonton Bye Bye